Kita akan bahas masih mengenai investasi, tapi saya ingin mendengar kemudian pandangan dari Mbak Esther terlebih dahulu. Mbak Esther, apa yang terjadi dengan psikolog investor sendiri? Apakah memang investor ini sedang wait and see, terutama sedang ada pilpres di Indonesia? Ya Mbak, terima kasih pertanyaan yang sangat menarik ya. Ya menurut saya, pasti investor juga mempertimbangkan kondisi pilpres ya, artinya wait and see. Namun demikian kalau kita lihat dokumen penyusunan IKN ini kan sudah dilaunching itu 2018 ya oleh Bapak Nas. Nah dari 2018 sampai dengan 2023, kurang lebih 5 tahun gitu ya. Nah itu harusnya tidak hanya sekedar janji atau komitmen saja, tetapi apakah sudah ada kontrak gitu ya yang secara tertulis gitu dari investor bahwa benar-benar ingin berinvestasi di ibu kota negara gitu yang baru. Oke harusnya kemudian ada langkah konkret seperti itu ya Mbak Esther, Anda kemudian tidak melihat hal itu sampai saat ini Mbak Esther atau seperti apa? Betul, artinya ya apa yang ditargetkan ini tidak tercapai. Oke, jadi saya melihat dari APBN kan 20% ya maksimal. Tetapi saya membaca dari situs website resmi IKN, itu ternyata rancangan IKN ini, rancangan anggaran untuk IKN ini sekitar 53,5% jadi dari APBN. Ini kan dari 20% jadi 53,5% ini hal yang kenaikan yang sangat luar biasa. Artinya ke depannya kalau misalnya investor ini tidak kunjung datang bisa jadi tidak hanya 20% dari APBN, tetapi bisa sampai dengan 53,5% dari APBN yang akan dikucurkan untuk pembangunan IKN. Oke, sebelum saya kembali ke Pak Irwan, kita ke Mbak Esther lagi, satu lagi Mbak Esther. Kemudian Anda tadi mengatakan target tidak tercapai ataupun belum tercapai, sementara dalam debat Gibran juga sempat menyebutkan sejumlah investor yang masuk seperti Agung Sedayu. Ini menurut Anda seperti apa? Ya kalau Agung Sedayu kan hanya investor domestik ya. Nah kita harapkan beberapa dari luar negeri gitu ya, dari asing, yang duitnya itu pasti lebih banyak gitu ya. Karena kebutuhan untuk membangun IKN itu 20% dari APBN itu kan baru 20%. 80%-nya kan Mbak bisa bayangkan gitu kan, 20% saja Rp. 466 triliun. Apalagi 80%-nya disanggap oleh sektor swasta, BUMN, dan seterusnya. Oke, baik kita ke Pak Irwan. Pak Irwan sebetulnya terobosan apa yang akan dilakukan untuk mempercepat pembiayaan IKN di luar skema dari APBN? Tahan dulu jawaban dari Pak Irwan, kita akan ikuti juda berikut terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton!